Badai Milton tengah mengancam Amerika Serikat khususnya negara bagian Florida. Badai Milton masih berada di lepas pantai semenanjung Yucatan, Meksiko pada selasa dini hari waktu setempat. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat mengatakan bahwa Badai Milton merupakan badai kategori 4. Peringatan gelombang badai telah diperluas ke arah selatan di sepanjang pantai timur Florida hingga ke Port Caniferal. Telur pantai Teluk Florida dinilai sangat rentan terhadap gelombang badai. Badai tersebut juga dinilai dapat menyebabkan banjir yang meluas. Ribuan penduduk pun mengungsi dari sebagian wilayah pantai barat Florida pada hari selasa di mana banyak yang menuju ke tempat penampungan yang didirikan menjelang datangnya Badai Milton yang diperkirakan akan menghantam wilayah Teluk Tampa pada hari Rabu dan diperkirakan merupakan badai yang sangat berbahaya disertai angin kencang dan juga banjir yang nasyat. Terima kasih telah menonton!